Timnas Indonesia dipastikan melaju ke semepinal Viala AFF U23 sesuai pertandingan terakhir babak penyisian grup B dan grup C selesai pada selasa malam 23 Agustus 2023. Indonesia melaju setelah Malaysia mengalahkan Timor Leste dengan skor 31 dan Vietnam menaklukkan Filipina dengan skor 1-0. Bermain di Stadion PTT, Rayong, pemenangan Malaysia atas Timor Leste terjadi berkat gol dari Iqmal Rijal Anwar dan Alif Izwan. Timor Leste sempat membalas oleh gol Olaga Xavier. Hasil ini membuat Malaysia memastikan diri sebagai juara grup B dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste berada di posisi juru kunci tanpa raihan poin. Di Stadion Rayong Provisial, Rayong Vietnam memastikan diri keluar sebagai juara grup usai mengandaskan Filipina berkat gol sematawayang Hu Tuan Nguyen pada menit ke-18. Kemenangan ini membuat Vietnam kokoh di puncak kelas main grup C dengan torehan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Filipina menempati posisi kedua dengan raihan 1 poin. Timnas U23 Indonesia akan melakoni partai semifinal kontra juara grup A Thailand di Stadion Chonburi, Chonburi, Thailand. Pada hari Kamis 24 Agustus 2023, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa Timnas Thailand U23 pada babak semifinal Piala FF U23 2023 di Rayong Provins Stadium. Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2023, laga antara Thailand U23 versus Indonesia U23 dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat live di SCTP. Thailand punya andil dalam perjalanan Indonesia U23 ke semifinal. Sebab sukses Thailand mengalahkan Kamboja di fase grup membantu Garuda Muda meraih posisi runner-up terbaik selain memastikan mereka menjadi juara grup A. Thailand melewati 3 laga mereka di fase grup dengan kemenangan. Pasukan Isara Sritaro itu mampu mencetak 8 gol. Nah yang menarik, 8 gol itu dicetak 8 pemain berbeda. Bagus Kava dan teman-teman mampu mencetak 2 gol dan kebobolan 2 kali. Catatan yang belum cukup meyakinkan dari pasukan Sintayong. Thailand dalam performa yang sangat bagus. Thailand punya pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka belum pernah kebobolan dari 3 laga yang sudah dimainkan di fase grup. Faktor ini bisa jadi senjata utama Thailand. Di sisi lain, Indonesia membuang banyak peluang pada duel lawan Timur Leste. Jika Sintayong tak membaiki hal ini, Indonesia bisa berada dalam situasi sulit. Ramadhan Saranta harus lebih efektif di lini depan. Di sisi lain, Malaysia akan berjumpa Vietnam pada partai semifinal di Stadion Chonburi, Thailand pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Malaysia U23 akan berjumpa Timnas Vietnam U23 pada babak semifinal Piala AFF U23 2023 di Rayong Provinsi Stadion pada hari Kamis 24 Agustus 2023. Laga antara Malaysia versus Vietnam akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Live streaming di video. Malaysia melaju ke babak semifinal dengan status juara grup B. Harimau Malaya menang pada dua laga yang dimainkan. Tim meracikan pelatih Ella Parasan itu menang 2-1 atas Indonesia dan 3-1 saat berjumpa Timur Leste. Vietnam juga menjadi juara grup yakni grup C. Sama dengan Malaysia, The Golden Star juga meraih 6 poin dari dua laga yang dimainkan. Vietnam mengalahkan Laos dengan skor 41. Lalu saat berjumpa Filipina, Vietnam meraih kemenangan tipis atau kosong. Dari catalan statistik, Vietnam sedikit lebih baik. Vietnam mencetak lima gol dan baru kebobolan sekali. Sedangkan kubu Malaysia sudah kebobolan dua kali dari laga yang dimainkan di pasar grup. Malaysia bikin lima gol sama dengan Vietnam. Malaysia U23 punya persiapan yang cukup matang, walau tidak diperkuat beberapa pemain utama. Lantaran memakai kerangkat tim bermain bersama sejak SEA Games 2023. Malaysia punya kekompakan dan cara bermain yang jelas. Vietnam belum menunjukkan performa yang optimal di piala FFU 23. Namun jelas bahwa mereka punya organisasi permainan yang cukup rapi. Jika tampil seperti pada duel lawan Laos, Vietnam punya peluang untuk menang.